selamat menonton kembali di channel borneotrader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneotrader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung pada video kali ini saya akan menganalisa lagi beberapa saham yang direquest oleh bapak ibu dan teman-teman di kolom komentar youtube yang pertama ada mbap kedua kem ketiga hoki keempat medko dan kelima japa langsung saja kita ke saham pertama saham pertama ada mbap yang pada hari ini ditutup turun lagi rb 6,91 persen ke lepas harga 2290 langsung saja kita ke technicalnya seperti di analisa saya sebelumnya mbap yang saya perkirakan akan membuat arb dua kali dan akan menutup gap dan kejadiannya tiga hari berturut-turut mbap arb dan sedikit lagi menutup gap di 2260 kemana potensi mbap kemungkinan besar mbap akan bermain di area range 2190 sampai 2400 dia akan bermain di area range ini kalau dia breakdown dari 2190 arahnya mungkin akan lebih dalam lagi ke 2000 bahkan ke 1780 jadi yang punya barang di atas ya hati-hati udah seperti yang saya bilang kalau trading enggak usah mikirin berharap dapat dividen besar dalam satu hari itu ya mustahil kalau dikasih emitennya segitu pasti akan arb kecuali kalau dividennya cuman dua tiga empat persen ya mungkin bisa dapat besok naik lagi tapi kalau udah di atas 10 persen ya jangan harap dan kemungkinan besar juga akan lama dia balik ke harga ini mungkin di tahun depan juga bisa enggak balik ke sini jadi maksimal dia akan bermain di range harga 2400 resistance maksimalnya dan support maksimalnya di 1780 ya mungkin bermain di area range di sini ya kalau dia breakdown jadi seperti itu untuk mbab enggak ada spekulasi-spekulasi baik sangat berisiko besar untuk mbak mending cari saham yang lain terlihat juga dari MACD langsung mengarah ke bawah ya tajam dan bercat di bawah atas nol juga makin menipis ya tetap arahnya ke ya tetap arahnya akan mengarah ke bawah langsung saja kita kesam kedua saham kedua ada cam cam ini di request oleh Bapak di channel telegram cam pada hari ini naik 2,13 persen ke level harga 288 langsung saja kita ke technicalnya secara technical cam membuat upper shadow panjang ke atas dan bodinya lebih kecil dari shadow atau garis yang dibuatnya ya akan berpotensi ya kalau dilihat ini tapi ya arah terdekat cam kalaupun dia menguji di support ya support ema 200 nya ini di 260 tapi masih berpotensi cam mengarah ke resistennya di 300 terdekat dan bahkan ke 330 ya yang sempat diuji pada hari kemarin tapi kemudian dibawa turun ya masih masih bisa spekulasi baik cut loss aja langsung dibawah ema 200 nya nih 260 di 260-258 take profitnya ya di ini di 330 ini main cepat aja kalau dia nyentuh 330 ya udah jual sekitar 16% jadi hampir satu banding satu banding 2 nya ya kalau terdekatnya jadi 300 ini ya sekitar 5% masih besar lossnya karena Bapak ibu teman-teman kan belinya di daerah dekat pucuk jadi ya kalau ke bawah ke support agak dalam kalau ke resisten terdekat ya agak pendek jadi seperti itu ya sesuaikan aja Bapak ibu kalau mau trailing stop pasang aja juga boleh setelah dia breakout 300 nih pasang trailing stop juga bisa dan cut lossnya di 258-260 jadi seperti itu untuk cam MICD juga masih mengarah ke atas dan cukup lebar arahnya kita langsung saja ke saham ketiga saham ketiga ada hoki-hoki pada hari ini ditutup naik 0,73% ke lebar harga 690 langsung saja kita ke teknikalnya secara teknikal hoki mencapai target ya yang saya pasang di 675 dan naik dan bahkan dikasih lebih sempat menyentuh lebar tertingginya di 720 tapi kemudian dibawa turun potensi hoki tetap akan mengarah ke atas trading plan yang sebelumnya di bawah sini sudah tercapai kita hapus saja ya nih saat dia koreksi kemarin saya bilang spekulasi by di 630 cut lossnya di 610-620 take profitnya di 670 ini seminggu yang lalu ya saya buat bisa cek nanti saya tampilkan di atas ya tentang analisa saya hoki sebelumnya bakal bisa spekulasi by lagi di atas ini kita cek dulu ya Bapak Ibu masih bisa ya cut lossnya di 645-640 take profitnya ya di 330 di 5% jadi hampir sama aja ya tapi kalau dia mampu breakout Bapak Ibu strateginya saya seperti yang saya bilang pasang trading stop aja jadi kalau dia palsu breakout ya Bapak Ibu sudah take profit di harga 730-725 tapi kalau dia lanjut naik ya Bapak Ibu bisa ikut naik juga profitnya jadi masih peluang bagus untuk hoki semoga ini menjadi momentum hoki mampu breakout dari 730 ya sempat sudah empat kali diuji namun terus gagal ya di bulan April diuji 730 kemudian dia turun di bulan April juga di pertengahan dia uji kemudian turun di bulan Mei diuji kemudian dia turun dan di bulan Juni dia uji dan kemudian turun lagi bisa dikatakan 730 ini ada resistance sideway yang sangat kuat jadi kalau dia mampu breakout dari 730 kemungkinan besar juga ada partisipasi bayar retail yang akan ikut beli saham ini kalau sudah mampu breakout terlihat juga volume sudah mulai meningkat ya dari seminggu yang lalu ya potensi hoki masih ke arah atas walaupun kemungkinan juga ada proses-proses koreksi kecil untuk hoki selama bertahan di atas 675 kalau di breakdown 675 ya ke 660 lagi bahkan ke bottomnya lagi nih bottom sidewaynya di 620 ya seperti itu aja untuk hoki kita langsung saja ke saham keempat saham keempat ada metko yang pada hari kemarin ditutup naik 2,68 persen kelapa harga 575 langsung saja kita ke teknikalnya cara teknikal metko kita hapus dulu ya masih ada masih mencoba menguji resistant dynamic ema 200 di 580 hari ini metko mencoba breakout tapi kemudian di bawah turun dan bapak ibu bisa lihat arah indikator ema cd masih mengarah ke atas dan di atas nol walaupun barcat tingginya masih seperti baca barcat sebelumnya volume meningkat ya kemungkinan besar besok metko akan mencoba lagi menguji ema 200 nya di 585 kalau itu mampu di breakout ya selanjutnya menutup gap di 605 bagaimana spekulasi bayinya masih seperti ini ya spekulasi bayinya kalau di agak tinggi di 575 ya di sini katos dari 575 itu sekitar 11 persen ya aduh agak dalam sudah kalau bapak ibu beli sebelum dia naik ya ringan dan profitnya juga sekitar di atas 10 persen di 13 persen jadi hampir 1 terbanding satulah untuk swing threat ya kita butuh waktu lama mana dulu tercapai aja jadi seperti itu untuk metko masih peluang bagus menguji ema 200 kita langsung saja kesam terakhir sam terakhir ada japa yang pada hari kemarin ditutup turun 1,3 persen ke lebaraga 1140 langsung saja kita ke teknikalnya secara teknikal japa setelah mampu breakout ema 60 kemarin di hari Rabu dan di hari kemarin dia kembali breakdown lagi tapi bapak ibu bisa lihat ema CD mengarah ke atas dan garis biru indikator ema CD sudah di atas nol bagaimana apakah bisa untuk spekulasi by japa bisa bapak ibu katlosnya dibawah ema 20 di 1070 teh profitnya ya karena pasang kita jauh kalau cuman di resistennya ini ema 150 ya di dua di tiga persen tapi kita pasang target disini aja langsung nah di dekat ema 200-nya di 1285 dengan potensi di tiga 12,8 persen hampir satu banding duanya ya harusnya kalau hari ini japa mampu breakout ema 150 nya dengan disertai volume potensi bagus untuk japa kemungkinan besar akan ke 1285 bapak ibu lihat japa kemarin koreksi tidak disertai volume volume nya kecil saat tiga candle sebelumnya volume besar ya potensi japa memang ke arah atas lagi semoga besok dia tidak breakdown ya kalau besok dia breakdown 1120 ya arahnya ke 1080 lagi dan bahkan ke bawah jadi seperti itu untuk japa ya seperti itu aja untuk video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila channel borneo trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan menyalakan lonceng notifikasi sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati